Ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel Kali ini saya akan membuat Lampu darurat otomatis Dengan 2 pilihan Dan saya terapkan di motor ini Motor bebek Oke langsung aja Ini bahan-bahannya Dan ini bahannya sangat simple Yaitu dari barang bekas Ini bekas dari sendal jepit Dan ini plat seng tipis Ini dioda 5 ampere 2 biji Dan ini micro mini Micro switch bekas dari ini ya Dari mouse Yang udah gak kepake Dan ini saklar 3 kaki Yang warna kakinya sama ya putih semua Dan untuk pendukungnya yaitu Lem dan kabel secukupnya Oke langsung aja kita rakit Ini bekas sendal Dikasih lem ya Dilapisi dengan Pat seng ini Kemudian Ini dilem Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Dan ini gak nempel kesini ya Jauh ya Perhatikan dari samping Mana gak keliatan Jauh tuh Jadi jauh ya Jadi emang gak menggaguh gas ini Handle gas Ini kuat ini Ini kuat ini Kalau udah dilami Oke selanjutnya Ini micro mini Kakinya ada 3 Dikasih kabel semua ya Dan ini Dan ini Kaki utamanya itu Saya kasih warna coklat Itu diatasnya dekat tombol ini ya Kalau yang ini kan jauh Jadi Yang kaki utama itu Ketahuan dari ini Dekat tombolnya Diatasnya Seperti ini ya Yang dua ini saya kasih warna putih Biar Nanti pemasangannya Enak Oke selanjutnya Dan saklar micro ini Saya pasang disini ya Ini tombol ini Harus Harus kepencet disini Dan ini dalam keadaan bebas Seperti ini ya Ini saya lem dulu Nah kayak gini ya Jadi Kalau ngegas Ini Tombolnya lepas Kalau bebas Tombolnya kepencet Dan ini Biar rapi Saya tutup Ini pakai Bekas tutup Dari plus aki ya Seperti ini Jadi kayak gini ya Lumayan rapi Dan ini Jadi Kabel Ada tiga ya Nah ini Yang kabel utama Yang warna coklat itu Ke Flusser ya Nah itu disini Dan ini Flussernya Dan kabel coklat ini Disambung ke Kaki flusser Kode L ya Ini ada tulisannya L Yang inilah Yang terbuka ini Oh ini kelihatan Nama anda apa enggak Pokoknya kode L Ini karena ada Yang terbuka Saya dari sini aja Sama ya Seperti ini Seperti ini Oke selanjutnya Dan kedua kabel putih ini Disambung ke Kaki saklar Yang tiga kaki ini Pinggir sama pinggir ya Pokoknya pinggir dan pinggir Ini bisa dipulak-pulak Seperti ini ya Nanti gampang disolasi Oke jika sudah ini Ini dari sini sudah selesai ya Tinggal Kaki saklar satu ini Yang tengah ini ya Saya kasih warna merah Disambung Dioda Dan ini dioda Perhatikan cincinnya Ini Kaki dioda yang Di belakang cincin ini Disatuin ya Seperti ini ya Jadi yang ada cincinnya Itu nyabang Dan kaki ini Yang digabungin ini Disambung ke Kabel merah ini Yang dari saklar ini ya Seperti ini Kemudian Kaki dioda ini Yang ada cincinnya ini Yang nyabung ini Keduanya dikasih kabel Kayak gini ya Kemudian ini Disolasi Biar aman Disolasi seperti ini Dan kedua kabel ini Itu masing-masing ke positif Kabel positif Sen kanan dan sen kiri ya Bisa dipolak-balik juga Yaitu disini Untuk motor Grand Atau Honda Kabel sen Warnanya Orang ya Kalau yang sebelah kiri Digabung Dan untuk sen kanannya Warna putih Ini Sama digabung juga Dan rangkaian Sudah selesai Ini saya rapikan dulu Dan lihat hasilnya Jadi gini ya Ini kontak saya on Nah ini Lampu darurat Tidak nyala ya Ini tergantung Dari saklar ini Saya dari depan aja Ini ya Ini tergantung Dari saklar ini Jika Anda Setelah kunci kontak On Terus langsung nyala Alias motor langsung Nyala Ini Seperti ini Nah ini Langsung nyala Namun Ketika motor Mau jalan Kan otomatis Dibas Itu mati Kayak itu ya Jadi sebaliknya Kalau misalnya Kontak on Terus Tidak mau nyala Ya ini Diklik Seberat sini Ini Tidak nyala Namun ketika Motor digas Itu dia Nyala Jadi sebaliknya ya Ini Motor saya Kedan Nyala Nah jadi Ketika langsung Ini Tidak nyala Ketika motor Mau jalan Otomatis Kan digas Nah itu Adhan Nyala Sebaliknya Kalau Ini Diklik Ini Motor langsung Ini nyala ya Ketika motor Mau jalan Dibas Otomatis Mati Jadi Gini aja Kalau anda Sambil jalan Hazard Tidak mau nyala Tinggal Kayak gini aja Kalau Tidak nyala Ketika anda Langsung Tidak mau Nyala Ya Dikini aja Terus Kalau matiin Hazard Gimana Ya kayak gini Jadi Ketika Motor jalan Ini Kayak gini Ini mati Nah ini mati Motor jalan Paham kira-kira ya Nah ketika langsungnya Nggak mau nyala ya Tinggal di klik lagi Ini jika anda masih bingung Ini saya kasih skemanya ya Yaitu ini Saklar Mikronya ya Ada tiga kaki Ini Yang Kaki Pertama ini Yang ada pentulnya ya Yang ada pentulnya ya Yang di atas pentul ini Itu Menuju ke Flusser Ke flusser kode L Ke kode L Kemudian yang Dua kaki ini Ke saklar pemilih ya Yang kakinya di pinggir Yang kakinya di pinggir Keduanya bisa dipolak-balik juga Ini biar rapi Ini ke sini Dan ini ke pinggir ini Seperti ini ya Seperti ini ya Dan ini yang tengah Arus beban Itu ke Dioda ya Nah ini dioda Yang cincinya Ini ada cincinya ya Yang di belakang sini Disatuin Dikabung Kesini Seperti ini Dan Yang Bagi dioda 1 Ke Kabel sen Positifnya ya Kabel positif Sen Sen kanan ya Kanan Dan ini Ke kabel positif Sen kiri Gampang banget ya Anda pasti bisa bikin Oke teman-teman Itu dulu dari saya Barangkali bisa bermanfaat Untuk Anda Salam Pidul Pengkel